Kesal istri selingkuh dengan pria hidupan lain, seorang suami gelap mata membunuh. Terlaku mencabut nyawa perempuan yang pernah ada di hatinya dengan sikat gigi bekas. Cinta tak lagi bersemi. Membuat Iwan, pria asal Pulau Kundur, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau ini, tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Keretakan rumah tangga Iwan dengan Risma Fatmawati, istrinya, berawal sejak sang istri kerap menolak permintaan suami. Mulai dari memasak, mengerjakan aneka pekerjaan rumah, dan berhubungan intim. Pelagangan akhirnya terkuat, sang istri ternyata telah pindah ke lain hati. Saya tidak hati, Pak. Saya pulang kerja, saya tidak pernah masak, tidak pernah. Ini saya suruh cuci baju, suruh masak, dia bilang, aku bukan bapu, Pak. Kadang saya cuci baju sendiri, makan pun sendiri, Pak. Itu sakit api, gitu? Iya. Setiap saya kelahir, mungkau saya itu campur. Jangan sepanjangnya, jantan itu wajibnya tinggalkan aja, jantan lain. Kelap mata, Iwan menghabisinya warisma, usai pertengkar hebat. Pelaku pakai sikat gigi bekas untuk beraksi. Motif dari pembunuhan ini adalah bahwa si pelaku sudah kurang lebih sebulan sering bertengkar dengan istri. Dengan alasan, si pelaku menduga si istri berselingkuh. Kemudian, dari asal keterangan pelaku juga tadi sekilas, bahwa dia selama sebulan ini sudah tidak dilayani lagi sebagai suami. Kemudian sering bertengkar, sering marah-marah. Sehingga akhirnya, membuat si pelaku sakit hati dan berencana untuk membunuh si korban. Orang tua korban jadi yang pertama mendapati kematian tragis ini. Atas kejahatannya ini, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Petrus Turnip melaporkan untuk NET.